Halo, selamat datang di channel Everyday Trini Kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan menu-menu perintah yang ada di 3D Modeling Nah, sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, tutorial sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana cara menggunakan perintah Holy Solid, Box, dan Wedge Nah, pada pembahasan kali ini saya akan coba untuk membahas tentang bagaimana cara menggunakan perintah, count, dan spear Nah, seperti apa cara menggunakannya, kita langsung saja Oke, pertama-tama, kita masuk dulu ke View Mode-nya kita pilih View, pilih View, lalu pilih SW Isometric atau South-West Isometric Nah, selanjutnya, kita akan coba untuk membuat count Nah, pertama, pastikan Auto Mode-nya dalam kondisi on Jadi, klik sini atau bisa diketik F8 pada keyboard Nah, langsung saja kita bisa klik icon perintah count-nya Lalu, disini muncul informasi spesifik center point dan blablabla Nah, kita tinggal klik di areanya lalu, kita diminta untuk memasukkan nilai disini defaultnya adalah radius atau jari-jarinya jadi, saat kita memasukkan angka otomatis itu adalah angka jari-jarinya jadi, saat kita memasukkan angka 5 otomatis jari-jarinya ada 5 Nah, selanjutnya specific height tingginya sekarang masukkan tingginya adalah 10 seperti ini Jadi, jika Anda ingin memasukkan nilai diameternya Anda tinggal ketik D lalu, baru masukkan nilainya nilai diameternya baru masukkan nilai tingginya Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa mengganti di conceptual visual style atau realistic visual style jadi, bisa dilihat ini adalah sebuah kerucut untuk form sudah terbentuk nah, seperti itu cara menggunakan perintah form nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan perintah sphere kita klik ikonnya lalu klik area nah, ini lebih simple karena kita tinggal disuruh untuk memasukkan jari-jari atau diameternya saja ya, sama seperti ikon defaultnya adalah radius jadi jika kalian ingin memasukkan diameternya kalian ketik D dulu enter baru masukkan nilai jari-jarinya saya akan masukkan nilai 10 nah, untuk melihat hasilnya kita coba untuk mengganti warnanya seperti ini jadi, sudah terbentuk dua buah objek kredi yang pertama adalah com lalu yang kedua adalah sphere jadi, seperti itu cara menggunakan perintah com dan sphere bagi untuk kalian semua yang ingin belajar lebih jauh lagi tentang AutoCAD 3D kalian bisa klik like dan subscribe di channel ini nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang menu-menu yang ada di AutoCAD 3D jadi, jangan lupa di klik like dan subscribe terima kasih semoga bermanfaat